Intro Ya hallo Indomex, Indomagazines Nah, kali ini dikutip dari beberapa sumber berita Dikatakan bahwa Indonesia akan menjadi negara pertama di Asia Yang akan menggunakan teknologi kereta hidrogen terbaru dari Jerman Kereta ini mengusung teknologi transportasi ramah lingkungan Dilansir dari website Detswell atau DW Indonesia Direktur PT KAI Edi Sukmoro mengunjungi Niedersessen, Jerman Sekaligus menaiki kereta hidrogen berkecepatan 80 km per jam beberapa bulan lalu, Bos Nah, dari venasedetik.com dikatakan bahwa sebelumnya PT Kereta Api Indonesia atau KAI Sedang menyusun perjanjian untuk uji coba kereta hidrogen dengan Alstom Pabrikan kereta hidrogen dari Jerman Direktur PT KAI, Edi Sukmoro menambahkan Pihaknya siap membawa kereta hidrogen pertama di dunia ke Indonesia, Bos Bulan lalu dalam sebuah pertemuan di Berlin, Jerman PT KAI menyerahkan draft MOU kepada Alstom selaku pembuat kereta api hidrogen Dikutip dari DW News Aloysius Guntur Setiawan Yaitu seorang Vice President New Business Cooperation and Policy PT KAI Mengatakan, ini wujud keseriusan kita untuk memulai kerjasama Kita sudah sampaikan draft MOU-nya dan Alstom akan sampaikan tanggapan Target kita saat kunjungan delegasi Alstom ke Indonesia nanti MOU sudah bisa ditanda tangani, Bos Dari pertemuan tersebut, pihak Alstom juga menyampaikan keinginannya Untuk berkunjung ke Indonesia Indonesia merupakan negara Asia pertama Yang secara serius menunjukkan ketertarikannya kepada kereta hidrogen Kereta hidrogen pertama di dunia Pertama kali diluncurkan pada 16 September 2018 Di kota Bremer 4D Negara bagian Nether Saison Kecepatan maksimalnya hingga 140 km per jam Dengan jarak sejauh 1000 km Kereta hidrogen hanya butuh sekali pengisian bahan baku Yaitu air berhidrogen Pengoperasian kereta ini menggunakan elektrifikasi Dari proses kombinasi hidrogen dan oksigen Dengan teknologi ini, emisi yang dikeluarkan adalah air Bos Bahan baku utama Yang digunakan adalah hidrogen yang berasal dari biomas Ataupun sumber-sumber energi berkelanjutan seperti energi angin dan matahari Kehadiran kereta hidrogen di Indonesia Dapat menjadi bagian dari pembangunan sektor transportasi yang berkelanjutan Kereta hidrogen memiliki fitur kenyamanan yang sulit ditandingi Berupa suara mesin yang tenang Membuat perjalanan terbebas dari kebisingan mesin kereta Wah 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 Gimana? Kalian setuju gak kalau Indonesia beli kereta hidrogen? Atau menurut kalian masih perlu beli yang lain? Jadi habis-habisin duit aja tuh Bos Gimana? Jangan lupa komentar dan subscribe Indomex Indomegazines Indomegazines Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!